Hai Mams, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di sesi Curcolium Mams sama Mami Nah Mams, anak susah tidur itu menjadi salah satu masalah besar banget ya gak sih buat kita para orang tua Apalagi kita udah capek-capek dari pagi mandiin, nyusuin, kasih makan, gak bobo-bobo juga Nah gimana sih cara untuk membobokan anak kita yang paling gampang dan mudah? Berikut adalah beberapa cara versi Mami untuk membobokan baby Ui terutama Jadi baby Ui baru aja abis mamam Biasanya abis mamam mau ngapain? Tepuk, saya belum boci nih, bobocian ya Jadi pertama kita goyang-goyang seperti ini dulu Jadi kayak olahraga juga guys Jadi kalau bawa emak-emak, ya katanya susah buat bawa kurus Boleh lakukan pelagang kayak gini Gendol sambil kayak gini sambil olahraga Pasti kurus, emak aja udah keringetan nih Oke, cara kedua untuk menidurkan baby kita Boboin, kita nyanyiin Mami nyanyinya, soal pun suara Mami jelek tetep oke lah ya Nina bobo, oh Nina bobo Kalau tidak bobo, kalau tidak bobo digigit cece Bobo lah bobo Kok gak bobo ya? Kayaknya masih nyanyiin yang lain deh, lagu beat kayaknya Jumbo cenggup 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 ceng Iya, udah sadu belum kumatauin Malamannya nih, ini dia Kau gunung saya Cara keempat untuk menirukan baby kita Usut-usut bagian seningnya nih punggungnya Ini yang paling disukain baby Uwi nih, liat nih Aduh, lu mau bobo ini enak Nih, usut-usut kayak gini nih Masih mau main, biasanya kalo kayak gini Dia udah teler loh, mams Cara kelima untuk menidurkan anak kita Ini udah ngantuk ini Oke, kepok pantat ya Bobo, bobo, bobo Bobo, bobo Bobo, bobo Bobo, bobo Udah, udah Ih, gampang banget ya ampun Bobo, it works, mams Bangun lagi Bobo gak? Udah bangun lagi Dan cara terakhir adalah Matikan lampu, tidur di kamar Yang tenang dan anten Pasti baby kita udah bobo Bobo, bobo Nah, baby Uwi udah ngantuk nih, mams Sekarang Mami akan praktekkan cara-cara untuk boboinya Dan liat Gimana baby Uwi gampang banget boboinya Ini udah nangis minta bobo Mau bobo? Mau bobo? Mau bobo? Mau bobo? Oke, bobo Yuk, gini ya Ini cara favorit kita nih Gak nyampe semenit udah bobo kok Apakah baby Uwi udah bobo? Apakah baby Uwi udah bobo? Tolong Sebentar lagi mungkin Apakah baby Uwi udah bobo? Udah kayak Dora gue Wah, sudah Wah, baby Uwi sudah bobo Nah, ini adalah tips-tips untuk cara membobokkan anak kita Dan baby Uwi ini emang termasuk anak yang paling baik ya Soalnya dia kalau tidur kayak gini Gak di mobil Cuplikan video berikutnya Titiii Kenapa? Mau main gak? Mau main nih Mau main, main, main Aduh, ibu Ini jadi biasanya kalau Uwi kayak gini Udah mau bobo Oke, bobo Mau bobo Oke, bobo ya Gini Cara mami boboin Uwi Terus biasanya pengen-pengen gini Oke, menunjukkan betapa imutnya di bobo gitu loh Sekarang mami mau pindahin baby Uwi ke tempat yang anteng soalnya disini tuh berisik Anaknya lagi pada main-main Yuk kita pindah Yuk Jadi ini adalah cara terakhir, cara ke-6 Kita taruh baby kita ke tempat yang gelap, tenang dan damai biar dia bobo-nya bisa lama dan nyenyak Langsung Dan N medal Nah Mams gimana Gampang kah cara untuk membobokkan baby kita Sebenernya walaupun memang Namanya usaha-usaha kita dalam membobokkan Anak kita itu gak mungkin 100% pasti langsung ketahuan efeknya Kayak Mami tuh tadi Pas adegan-adegan beberapa dari kepok-kepok Gitu indahi, ada sih nguap Tapi eh bangun lagi, seger lagi Ya kan Mams ya, gak langsung bobok Tapi percaya, usaha Pasti ada hasilnya chill Jadi, walaupun kita Memang udah melakukan beberapa usaha Yang tadi untuk membobokkan anak kita Terkadang anak kita belum membobok Mungkin anak kita memang belum ngantuk Jangan dipaksa, kalau memang Belum ngantuk, kita ajak main lagi Sampai dia udah agak capek, biasa dia akan Nangis, udah nangis yaudah Kita membobokkan sama kayak versinya baby Uwi Dan untungnya baby Uwi tuh emang bayi banget ya Mams ya, dia gampang banget untuk diboboi Mams, satu menit aja gak nyampe Udah langsung bobok, kalau emang dia udah teriak ngantuk Kalau misalnya baby Uwi, ya aduh Jangan dibilang deh, ya ampun Mami naik turun tangga, bisa sejam baru dia bobok Kalau kan gini-gini, sobat Sampai gini, anak Pokok, pokok, pokok si Luisa Sampai bilang bobok, aduh capek banget Mami sama Daddy dulu Kalau baby Uwi, ya termasuk agak lumayan bayi ya Mams, namanya anak kan pasti beda-beda Dan mereka punya keunikan dan ceritanya masing-masing Dan keseruannya masing-masing Dan jangan lupa ya Mams Sebelum lakukan cara-cara di atas Mams harus ingat Untuk memberikan anak makan secukupnya Pastikan mereka sudah kenyang Tapi jangan sampai over, karena kalau kenyang Mereka juga bakal susah tidur Dia udah kenyang, dia udah susu Dia udah main, udah mandi Udah pake lotion, udah pake baju yang nyaman Baru deh pake cara-cara yang tadi ya Langsung gak berhasil See you the next church on the back Sub indo by broth3rmax